ya tuh udah kedeteksi nih semuanya ya ketiga flash drive ini udah kedeteksi disini disini jadi ini mantep banget lah uh asik cuy ya ini keren sih lihat sama sekali nggak ada delay di sini guys kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba review hub converter dari PX digital multimedia Indonesia ya guys ya ini ada PXU CH1600 6-in-1 ya Oke jadi disini tuh converter ini converter serbaguna ya nanti kita coba lihat ya yang pasti disini teman-teman bisa lihat disini ada HDMI kemudian ada USB nya ini ini ya kali tiga guys kemudian juga ada SD card buat SD card ya yang gede tuh yang buat di kamera biasanya nah ini ada micro SD nanti kita coba tes juga kemudian sini juga dia plug and play kemudian dia support uhd Ultra HD atau 4K guys nah kemudian disini untuk spesifikasi smartphone-nya teman-teman bisa lihat sini ya ada Apple Samsung Oppo Pipo Asus Huawei Sony Honor HTC dan sayang sekali Xiaomi nggak ada disini guys ya tapi nanti kita coba tes di HP Xiaomi pastinya cuy nah disini juga ada keterangan nih nah transmission USB audio video converter jadi teman-teman disini ya dia sudah USB yang ini ya Nah ini tuh sudah Pepsi 3.1 jadi kalau misalkan smartphone teman-teman itu support untuk output display contoh kayak Samsung S23 S24 Z Flip 5 itu bisa langsung dari smartphone dikoneksikan pakai ini HDMI kemudian dipakai HDMI itu langsung bisa koneksi ke TV guys cuman sayangnya di semua smartphone yang saya pegang saat ini belum mendukung C3.1 guys tapi nanti saya akan coba tes di laptop saya ya karena dia sudah Thunderbolt jadi bisa langsung lewat kabel USB Type C seperti ini Oke nanti kita coba tes dan sekarang kita unboxing aja dulu ya teman-teman kita coba lihat unitnya seperti apa sih karena disini dia katanya nih di bagian belakang dia spesifikasinya aluminium alloy mantep ya dan yang lainnya teman-teman bisa dibaca aja oke ya Nah ini dia unitnya wih mantep banget ya ini premium parah sih menurut selesai teman-teman ya untuk konverternya lihat memang deh ini aluminium guys tuh jadi bukan kaleng-kaleng ini guys ya bukan plastik guys tapi ini aluminium alloy ini keren ya Nah kita coba lihat teman-teman di sini kita coba bahas ya Nah ya ini untuk di bagian sini ini USB 3.1 nya yang sudah support tadi ya output display kemudian ini di bagian sini ada tiga slot USB teman-teman ya nanti kita coba tes semuanya langsung dipasang flash disk apakah nanti kebaca atau tidak kemudian teman-teman disini nah ini untuk memori yang besar ya memori yang di kamera DSLR tuh biasanya ya nah ini dan ini ada memori mikro guys nanti kita coba tes dan ini di belakang ada untuk koneksi HDMI Oke ini lengkap banget dan ternyata teman-teman ini bisa juga cuy dipakai buat konverter mouse dan juga keyboard katanya ya nanti kita coba lihat teman-teman untuk produktivitas mengetik apakah dia bisa atau tidak dan bahkan untuk gaming bisa atau tidak nih ya Mouse dan juga keyboard di sini nanti kita coba tes teman-teman ya dia bisa atau tidak nah sekarang di sini yang pertama kita coba tes dulu semua koneksi dari si USB ini cuy ya Nah teman-teman teman-teman disini sudah koneksikan ya ada tiga flash drive atau flash disk disini ini flash disk jadul jadul semua apakah dia ke detek atau tidak guys langsung ya kita koneksikan ke smartphone ya nih kita coba koneksikan Nah teman-teman lihat Oke dan dia nyala ya tuh nyala kita coba lihat teman-teman ya ini kita batalkan dulu aja Nah kita coba lihat teman-teman di sini ya Nah dia ada nih USB drive tuh Nah kita kita untuk ngeceknya disini pakai aplikasi RS Manager ya biar kelihatan nih Nah teman-teman ya kita coba lihat Nah teman-teman bisa lihat di sini ya tuh udah kedeteksi nih semuanya ya ketiga flash drive ini udah kedeteksi di sini nih ya ada UT University ada move Jekta ada Jekta 2 jadi ini kedetek cuy semuanya ketiganya ini kedetek keren parah sini ya Nah lanjut ya teman-teman disini kita coba yang ada di Brika Bipro saya ini nih action cam ini karena ada memorinya kita coba tes teman-teman nah hati-hati teman-teman disini untuk ejek ataupun untuk mengeluarkan flash drive ini teman-teman juga harus sesuai sebagai prosedur ya Nah seperti ini teman-teman langsung sini cari ya Oke sorry sorry nah ini kita keluarkan dulu deh Nah klik keluarkan ya kemudian ini keluarkan ini juga sama nih tadi satu lagi ya belum nah ini keluarkan jadi ya biar aman lah teman-teman ya kita nggak tahu ya kalau elektronik begitu kalau enggak seperti itu takutnya nanti ini rusak enggak kebaca dan sebagainya Nah kalau sudah kita tinggal cabut aja Oke kita cabut aja semuanya dulu sip ya ini mantep banget cuy semuanya flash drive bisa dipakai dan sekarang di sini kita coba keluarkan memorinya sekaligus nanti kita coba lihat teman-teman apakah dia lancar ya lancar atau tidak pada saat proses menjalankan video yang ada di sini kita coba tes ya Nah kita langsung aja masukkan aja ke sini guys nah posisinya seperti ini ya klik Nah jadi seperti ini guys jadi nggak masuk semua jadi seperti ini biar nanti mudah cabutnya Oke kalau sudah langsung kita koneksikan dengan smartphone nya lagi guys Oke ini dia nah oke kedeteksi langsung ya super cepat banget kita batal pakai RS Manager lagi dan disini temen-temen ke detek nah ini dia Oke langsung kita coba cek kita coba tes temen-temen di sini untuk kualitas pemutaran video ya coba lihat nah ini dia temen-temen dan ini saya coba di motor ya ini pakai ini kebrika dan dia lancar guys lihat enggak nyendet-nyendet seperti itu ya ini mantap aman banget kita coba lihat lagi yang ini tuh temen-temen ya ini juga aman jadi ini enggak nyendet-nyendet ya tergantung dari memorinya juga sih tapi yang pasti proses transfer data kesini ini tanpa di copy ya ini langsung saya buka dari sini dia lancar guys ini keren banget ya mantap sih ini recommended sih ya seperti itu nah oke nah sekarang di sini kita akan coba tes menggunakan mouse dan juga keyboard guys apakah nanti bisa atau tidak ya buat produktivitas buat ngetik dan lain sebagainya Oke jadi ini mantap nih buat memori SD card mantap nah oke teman-teman di sini kita akan coba koneksikan dengan menggunakan wireless keyboard ya teman-teman ya dan juga kita akan coba tes menggunakan mouse juga wireless tapi di sini kita menggunakan dongle guys dongle nya itu seperti ini nah ini untuk keyboard ya oke ini untuk mouse ini koneksinya bukan Bluetooth ya guys ya ini wireless emang sih Bluetooth juga wireless tanpa kabel cuman bedanya ini bukan Bluetooth ini model itu kayak jenis frequency gitu guys ya untuk di kedua ini ya ini di keyboard dan juga ini di mouse itu 2,4 ghz cuy jadi untuk em apa latency low apa delay nya itu minim sekali langsung kita coba tes teman-teman ya oke langsung aja coba tes nah ini untuk emos apa keyboard saya lupa nih guys ini untuk nah ini apa nih ini untuk key ya ini untuk mouse nih ini keyboard langsung kita pasangkan aja oke nah seperti ini nih guys langsung kita koneksikan dengan si HP nya Oke kita coba ininya rotasinya kita enggak usah kunci ya langsung kita masuk kita coba lihat teman-teman apakah dia sudah Oh ada ya ke detek ya langsung kita coba masuk ke dalam catatan di guys kita coba kecatatan ya nah kecatatan nih ya kita coba ngetik-ngetik gitu guys ya bisa atau tidak nih kita coba lihat Oh harusnya gini cuy nah harusnya gini biar kelihatan nah ini pakai VX nih ya Nah kita coba lihat ya kita Nyalakan untuk kemosnya keyboardnya dulu dan juga mosnya ya Nah ini pilihnya yang 2,4 oke 2,4 sip dan kita coba lihat Oh langsung ada kita kita coba blok wih bisa Klik Kanan bisa guys salin kemudian enter nih pakai ini uh bisa kontrol P langsung bisa copy paste enter lagi kita coba Klik Kanan tempel mantap cuy ya kita coba ngetik ya Halo tuh 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 coba ini disini enter Halo caps lock Halo guys bisa cuy keren ini mah ya ini bisa banget ini caps lock bisa jika oke caps lock lagi kamu wuh mantap jadi buat produktivitas ya ini bisa cuy tuh ini mouse juga bisa ya Nah ini keren banget sih ya jadi pakai mouse dan juga keyboard ternyata bisa untuk si converter ini ya dari PX ini mantap nah sekarang disini kita coba tes untuk main game cuy ya main game apakah bisa atau tidak oke langsung aja disini kita keluar teman-teman nah disini saya menggunakan bantuan aplikasi pihak ketiga guys ini teman-teman bisa download aja nanti di playstore dan untuk tutorialnya tutorial lengkapnya nanti saya saya buat video khusus aja ya di channel Wahyu Jekta tutorial guys kalau misalkan nanti teman-teman juga misalkan beli nih ya beli converter ini dan ingin coba mainkan game ya oke dengan menggunakan komputer ini menggunakan mouse dan keyboard gitu ya nanti tinggal disimak aja nanti saya sertakan di deskripsi untuk tutorial videonya guys nah jadi menggunakan aplikasi mantis ini cuy mantis pro ya mantis eh mouse pro oke nah ini saya sudah coba tes teman-teman bisa teman-teman simak aja disini ya saya coba langsung saya bermain game disini oke guys nah disini kita sudah masuk ke dalam gameplay dari game apa nih lah teman-teman sudah pada tahu mungkin ini game apa disini saya menggunakan hub hub converter dari px ya ini uch1600 guys nah ini dia ya nih convertor nya saya pakai dongle keyboard dan juga dongle mouse ya koneksinya 2,4 GHz teman-teman dan disini kita bisa main cuy ya nah ini dikombinasikan dengan aplikasi mantis mouse pro ya tuh teman-teman bisa lihat disini oke ya kita coba polumenya dibesarin oke ini enak banget guys ya jadi enggak harus pakai mic se model gini guys makanya ini pakai ini sebenarnya lebih oke ya dilainya tuh enggak kerasa lihat ini geteran mouse ya geteran mouse sama geteran sama di game tuh oke nah Bang itu kan wireless mouse nya gitu kan itu wireless kan itu pasti delay enggak guys beda bluetooth sama versi wireless itu beda ya jadi ibaratnya ini tuh tanpa kabel tapi kayak pakai kabel tapi enggak pakai kabel gitu gimana ya jadi koneksi 2,4 G itu kalau menurut saya mantep benerlah mantep banget pokoknya persekian 0,000 untuk delay nya lihat aja teman-teman sendiri tuh klik klik kanan klik kanan klik kanan klik kan nembak 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 tuh kan delay nya enggak terlalu gimana ya di sini ini jadi ini mantep banget lah Oh asik cuy ya ini keren sih ya Nah jadi ini multi fungsi banget ya bisa buat produktivitas kalau misalkan mau main game pakai mouse dan juga keyboard bisa guys ya jadi ini bener-bener worth it banget sih kalau menurut saya untuk si PX-UCH 1600 ini guys hub converter ini recommended banget cuy mantap pokoknya Oh guys itu ya tadi kita sudah coba tes untuk tes keyboard dan juga mouse kemudian kita coba tes juga untuk main game itu bisa banget ya dengan menggunakan converter PX ini cuy ya nah nanti kalau bisa teman-teman berminat beli langsung aja cek di deskripsi untuk harga dan juga kalau bisa beli teman-teman cek aja di deskripsi lah pokoknya seperti itu temen ini worth it banget seriusan ya buat produktivitas buat main game juga bisa nah disini terakhir kita akan coba tes ya untuk HDMI ini nih koneksinya guys apakah dia bisa atau tidak tapi di sini saya enggak pakai HP karena di HP saya yang enggak support USB 3.1 ya guys ya kita coba gunakan USB Thunderbolt nya laptop saya cuy Oke langsung kita coba tes hai oke di sini saya sudah coba koneksikan ya ini langsung ke Thunderbolt laptop saya teman-teman ya ini ya saya pakai SR Nitro P15 guys ya saya pakai laptop ini kita akan coba nih teman-teman ya ini sudah sudah dikoneksikan dan di TV saya coba set langsung di HDMI nah teman-teman bisa lihat di sini ya nih sudah langsung tampilan dari laptop saya guys tuh ya Oke nih kita coba teman-teman ya langsung aja kita coba play kan teman-teman ini sinematik dari eh Xiaomi 13T guys oke nah ini dia ya Nah teman-teman ya tuh saya coba jauhkan biar kelihatan teman-teman ya Nah ini dia laptop saya dan juga di TV itu sama ya tuh lihat sama sekali enggak ada delay di sini guys ya ini keren banget ya nih saya pakai konverter eh PX nah ini teman-teman ya koneksikan dengan ini ya Thunderbolt USB 3.1 ya Nah jadi bisa ke sini ini langsung ya guys ya Nah oke mantap kalau Thunderbolt bisa langsung di coba ya ini keren banget ya tuh ini worth it pokoknya guys ya ini saya pakai Samsung ya kalau serinya saya lupa lagi untuk TV-nya saya lupa lagi serinya yang pasti seperti itu guys ya Nah ini bisa ya ini keren banget sih tuh mantap Oke guys langsung aja masuk dalam kesimpulan ya jadi untuk converter ini ya PX-UCH-1600 ini sangat recommended banget guys ini untuk kebutuhan produktivitas sangat worth it pokoknya ya ini mau dipakai buat ya mouse dan juga keyboard kemudian kalau misalkan teman-teman yang suka foto-foto bisa langsung jadiin ringkat Rider kemudian bisa langsung jadi output display pakai HDMI ya kalau misalkan HP teman-teman support USB Type C 3.1 bisa langsung output display dari HP ini keren banget guys tadi saya juga sudah perlihatkan ya tapi saya ya langsung dari Thunderbolt guys ya langsung pakai HDMI ke TV itu langsung bisa dan tanpa delay keren banget gak tuh ya teman-teman ya Nah kalau misalkan teman-teman mau beli langsung aja cek di deskripsi untuk link pembeliannya ya Oke dan jangan sampai kehabisan nih langsung aja di CO nih apalagi banyak promo-promo nih ya guys ya Oke itu aja teman-teman ya bener-bener ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lagi cari card reader ya kalau mau cari card reader biar nggak nanggung langsung aja dia beli PX ya UCH 1600 6-in-1 ini guys ya 6-in-1 ini ini sekali lagi sangat recommended guys pokoknya ini mantep banget keren hai 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 현